Halo semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh manasum raka sambilnya semuanya balik lagi di channel ini bersama saya Juy Tamrin di channel Jakarta STEM oke teman-teman disini saya kembali akan menjelaskan beberapa aturan-aturan atau beberapa perbedaan pekerjaan di sebuah kontraktor dengan di PT IMIP nah teman-teman yang baru mampir di channel ini jangan lupa kalian subscribe yang belum subscribe dan like jika kalian suka komen dibawa kalau misalkan ada ingin kalian tanyakan jadi teman-teman di perusahaan IMIP itu dengan di kontraktor itu punya perbedaan ya aturan ya misalnya nih kalau misalkan kalian jiwanya atau orang yang tidak mau terikat nah mungkin kalian bisa memilih pekerjaan di kontraktor ya artinya disitu ada mungkin kebebasan waktu ya bukan artinya sewenang-wenang kalian masuk ke luar kerja tapi disini nanti saya akan jelaskan ya oke nah kalau misalkan di PT IMIP itu kita namanya ada keterikatan ya kita namanya konsisten ya konsisten pokoknya benar-benar kita tidak boleh apa namanya suka hati ya suka hati gak masuk kerja ataupun kita suka hati mau pulang cuti atau bagaimana jadi di perusahaan besar IMIP ini itu punya aturan yang sudah diterapkan nah ada waktunya cuti juga apa namanya ada yang misalnya op-op-op day yang sudah diterapkan jadi teman-teman kalau misalnya kalian tidak mau terikat atau misalnya nih tiba-tiba ada acara keluarga atau emergensi atau apalah di kampung atau mungkin kalian pengen istirahat sejenak gitu loh jadi mungkin kalian bisa memilih masuk di kontraktor ya jadi kontraktor ini tidak ada mungkin namanya sistem kontrak ya teman-teman nah kalau misalnya kalian kalau kerja di kontraktor misalnya hujan ya hujan kalian sakit-sakitan ataupun nggak enak badan gitu ya atau mungkin ada cara keluarga kalian bisa izin ke mandor atau ke leader atau ke ke mana gitu oke adminnya bang saya mau izin nih ada cara keluarga nah dia akan memberikan mungkin kesempatan satu minggu atau lima hari atau beberapa hari yang kau butuhkan nah seperti itu nah kalau misalnya di PT IMIPnya itu di apa namanya tidak ada waktu-waktu yang suka hati kita lakukan gitu jadi waktu cuti ataupun mau pulang kampung itu ada waktunya yang sudah ditetapkan misalnya per enam bulan atau lima bulan kalian kerja itu baru namanya ada cuti pemilih ya ada pun misalnya kalau kalian sudah kerja satu tahun disitu nanti kalian akan diberikan cuti tahunan nah seperti itu kalian harus paham ya guys ya jadi nanti kalian mau kerja di IMIP terus kalian merasa kok kita kayak di mana gitu ya kita nggak bebas nggak apalah nah itu memang aturan perusahaan yang sudah diterapkan guys nah teman-teman jadi kalian harus paham bahwa perusahaan itu yang bergerak di bidang konstruksi ataupun pembangunan atau tambang itu memang pekerjaannya bidang pekerjaannya itu berat nah sebelum kalian masuk di perusahaan IMIP ataupun perusahaan lain-lain itu kalian harus benar-benar pikir ya kalian harus benar-benar bisa menyesuaikan atau mungkin kalian paham atau tahu sendiri bahwa karakter saya ini cocok gitu atau mungkin fisik saya ini cocok nggak masuk di pekerjaan di tambang ataupun konstruksi begini ya nah disitu jangan sampai nantinya kalian menyesal baru satu minggu atau dua minggu masuk kerja kalian sudah ko nah itu kalian harus pertimbangkan waktu kalian sudah terbuang banyak biaya sudah terbuang ayah capek-capek menunggu berapa bulan baru ada panggilan interview lagi ngurus sana sini berkas sampai kalian kerja baru dua minggu udah mau resen seperti ada teman yang ada di teman saya nih temannya teman gitu ya dia dititip dia kerja di sebuah perusahaan yang veronicle ya kebetulan jadi tetapkan di bagian holding molding dan disitu memang identik ya panas hawa panas disitu memang kita namanya di bagian itu ya percatakan biji nikel kayak gitu lah ya jadi disitu memang panas suhunya panas dan kalau orang yang fisiknya lemah mungkin memang tidak kuat disitu nah seperti itu mungkin kalian harus pikirkan bahwasanya di perusahaan tambang atau konstruksi itu bukan gampang-gampang atau gimana ya enteng kalian pikir nah seperti itu dan kemudian kalian jangan juga menyesali ya kalau misalkan kalian merasa punya gelar ya punya gelar kemudian kalian misalkan sarjana atau sarjana S1 atau S2 gitu ya terus kalian masuk kerja melamarnya kru atau umum tentunya kalian akan dititapkan di bagian kru atau bagian produksi atau mungkin bagian sapu-sapu atau mungkin bagian yang becek-becek nah itu kalian harus terima karena memang sesuai dengan apa yang kalian lamar di perusahaan itu nah karena pengalaman ini banyak teman yang memang asar dan pendidikan ada yang SH ada yang bagaimana ya ada yang juga di perwisata gitu ya jadi mereka di dalam tuh kerja sebagai kru dan merasa tidak setara atau mungkin tidak seimbang gitu loh ya jadi istilahnya gini jadi sebelum kalian masuk melamar kalian pastinya tentu tahu profil-profil perusahaan itu bergerak di bidang apa pekerjaannya nanti bagaimana setidaknya kalian mungkin tanya ke teman begitu atau buka di internet bagaimana sih apa sih basic pekerjaannya ini nah jadi teman-teman jangan sampai kalian sosokan tergiur mendengar gajinya sekian tergiur teman-teman kalian sudah beli motor kalian juga pengen nah sebenarnya itu motivasi bagus harus ya cuma kalian juga harus menyesuaikan gelar kalian kalian harus menyesuaikan dengan karakter kalian atau fisik kalian nah itu sebagian saran-sarang saya atau masukan saya buat teman-teman yang di luar sana yang belum melamar pekerjaan ya terutama di perusahaan ini ini sebenarnya tidak ada mau nakut-nakutin atau larangan ya ini teman-teman jangan sampai kalian sudah bayar sana sini ngurus sana sini berkas capek capek nunggu melamar tapi kalian cuma kerja dua minggu baru kalian eh ko keluar resign atau bagaimana atau kabur gak jelas nah jadi teman-teman kalian memang kalian harus berpikir dewasa juga benar-benar kalian benar oh oke saya pasti bisa gitu kalian harus punya namanya mimpi atau mungkin pandangan apa motivasi apa gitu inspirasinya apa gitu jadi walaupun kalian apa kerja berat atau seperti apa di dalam tentu semangat kalian itu pasti ada gitu lebih kuat mungkin ada yang mendorongnya gitu ada yang menyemangatinya gitu kalau memang dari awalnya itu kalian memang orang jiwanya pekerja sesusah seberat pekerjaan apapun kalau memang orang jiwanya pekerja senang pekerjaan itu dijadikan sebagai hobi itu kerjanya juga jadi ringan jadi enteng jadi hal biasa gitu ya jadi itu aja ya teman-teman oke nanti mungkin di next video teman-teman ada mungkin hal yang mungkin saya ingin share lagi silahkan di komen tentang apa mungkin saya bagi ke teman-teman atau tentang bagaimana sih sehingga bisa dipanggil cepat atau kenapa ya kok panggilan saya belum-belum ada panggilan saat ini mungkin teman-teman pengen bertanya sih bidang-bidang pekerjaannya apa aja bagaimana seperti apa sih apa yang harus siapkan ya teman-teman untuk yang masih di luar sana ya belum masuk kerja di imim yang ingin bekerja di imim silahkan di deskripsi video ini saya sudah cantumkan beberapa file dokumen syarat-syarat untuk masuk imib ya bagaimana dan disitu nanti juga saya sertakan link pendaftarannya nah kalian akses saja kalau memang bisa diakses artinya itu lo masih terbuka guys oke nah teman-teman sembari mungkin teman-teman menonton video ini juga mungkin kalian bisa mengikuti nanti giveaway saya dan teman-teman syaratnya kalian harus download link ada deskripsi disitu ada tulisannya ambil bonus kemudian nanti kalian screenshot dan kirim di DM Instagram saya lalu syaratnya juga kalian sudah subscribe channel ini dan komen di beberapa video ku dan like ya selalu oke jangan lupa follow tiktok saya juga oke teman-teman teman-teman semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami ya mau maaf bila ada kata-kata salah mau maaf bila ucapan saya itu samburadu nggak jelas mungkin kalian nggak paham atau bagaimana lah ya mau maaf itu sebagian adalah kekurangan-kekurangan dari saya ya karena channel YouTube saya ini kan sementara juga masih dalam pembangunan ya kan walaupun mungkin sudah ada hasilnya tapi kan ya tetap harus ditingkatkan apa sih kekurangannya gitu mungkin dari saran dari teman-teman sendiri apa masukannya buat channel saya apa sih masih apa kekurangannya lagi mungkin saya ingin perbaiki lagi kualitas videonya kah atau audionya kah seperti apa terima kasih terima kasih